Pemirsa jembatan Gorong-Gorong di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Menanti, Kecamatan Hutara Jatinggi, Padang Lawas, Ambles, Tergerus Air. Amblesnya jembatan Gorong-Gorong mengakibatkan kemacetan total yang panjangnya mencapai 2 km. Satu unit jembatan Gorong-Gorong yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Sibukuan, menuju Rokan Hulu, Provinsi Riau, tepatnya di Desa Menanti, Kecamatan Hutara Jatinggi, Padang Lawas, Sumatera Utara, Ambles akibat Tergerus Air Hujan yang turun seharian. Amblesnya jembatan Gorong-Gorong menimbulkan kemacetan total kendaraan. Baik kendaraan yang berasal dari Sibukuan menuju Rokan Hulu, Provinsi Riau, maupun sebaliknya, yang panjangnya diperkirakan mencapai lebih dari 2 km. Menurut salah satu sopir kendaraan Saipul, memang kondisi jalan lintas Sumatera yang berada di perbatasan dengan Riau sampai dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, kondisinya rusak dan berlubang. Dan sering terjadi kemacetan akibat kondisi jalan yang rusak, salah satunya adalah jembatan Gorong-Gorong ini. Guna melancarkan arus lalu lintas, TNI Polri dibantu masyarakat dan perusahaan Permata Hijau Sawit secara bergotong-royong membangun jembatan darurat yang terbuat dari batang pohon kelapa. Jembatan Amruk tadi diperkirakan jam 15.30 di jalur. Lintas Sumatera ini dapat berjalan arus lancar, aman terkendali. Jalur buka tutup, buka tutup untuk melancarkan arus lalu lintas. Petugas kepolisian juga terus mengimbau para pengendara agar selalu ekstra hati-hati saat melintasi lokasi jembatan Ambulas ini. Mengingat saat ini intensitas hujan masih cukup tinggi. Dari Padang Lawas, Warsono, INews melaporkan.